Siapa yang bilang kalau aku celakain Tasya? Siapa? Tunggu dulu, aku mau ngomong sama kamu. Kenapa sih kamu jadi kayak gini sih? Kenapa jadinya kamu yang marah dan ketus sama aku? Salah aku apa sama kamu? Kamu gak ngerti sama kesalahan kamu atau kamu pura-pura gak tau? Bukannya kamu yang selalu minta kesempatan kedua untuk jelasin semuanya ke aku. Sekarang di saat aku bingung sama sikap kamu dan minta penjelasan kamu, kamu malah kayak gini. Seolah-olah aku punya salah yang besar sama kamu dan Tasya, padahal kadang yang salah kalian berdua. Iya, El. Iya. Aku tahu aku sama Tasya udah berbuat salah sama kamu. Tapi apa kamu bisa seenak yang mau celakain Tasya? Sampai sini paham kan? Siapa yang bilang kalau aku celakain Tasya? Siapa? Mas Rikto! Kamu dengar gak ngomongan aku? Jawab sekarang, Mas! Maaf kalau aku harus melakukan ini sama kamu, Her. Semua ini karena aku gak bisa membenarkan tindakan kamu yang terlalu jauh sama Tasya. Bukan karena aku gak peduli sama kamu dan anakku di dalam kandungan kamu. Tapi aku tetap harus bisa menjaga anakku yang ada di dalam kandungan Tasya juga. Jawab, Mas! Sejahat itu kamu, Mas. Bahkan setelah luka aku belum sembuh karena pengkhianatan kamu sama Tasya. Sekarang begini sikap kamu sama aku. Demi ngebela Tasya, kamu malah nuduh aku sesuatu yang gak pernah aku lakuin sama sekali. Kalau begini caranya, gimana aku bisa bertahan dan memperbaiki semuanya sama kamu? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.